Pendekar Panji sakti jilid 30 tagi di manusia. Paras muka kaisar malam hijau membesi, lama kemudian dia baru bertanya, kau serahkan masalah perkawinan lengkong dengan Chauji kepada siapa? Kini orang tersebut berada di mana dia adalah Toa Koku, imkian, saat ini berada di bawah Bukit Ongwosan, Bukit Ongwosan, Gumam Kaisar Malam, mendadak ia melompat bangun sambil berteriak keras, dengan kecepatan kita berdua, kalau berangkat sekarang, mungkin masih sempat untuk menghalangi terselenggaranya perkawinan itu, jadi Mpek akan ikutannya Tia Tiong Tong kegerangan. Kaisar Malam menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kecuali Jithonionio yang meminta, sebetulnya tidak ada persoalan lain yang bisa memaksaku meninggalkan gua ini, tapi persoalan itu, persoalan ini, setelah menghentakan kakinya berulang kali, serunya keras, bagaimanapun juga demi persoalan ini aku harus berangkat sendiri. Kemudian dengan suara keras dia memanggil semua nona yang ada dalam gua agar segera berkumpul. Ada apa? Tanya Sansan dengan wajah mengantuk, apakah ingin menambah arak-menambah arak apa? Siapkan perbekalan, aku harus pergi dari sini begitu mendengar aku harus pergi, bagaikan disambar petir di siang hari bolong, paras muka kawanan gadis itu berubah hebat. Mau pergi, ada urusan apa? Tanya Sansan dengan suara gemetar. Tentu saja ada urusan pentinggu, urusan apa? Sudah, tidak usah banyak tanya, Hardi Kaisar Malam gusar, cepat siapkan perbekalan untukku, cepat. Cepat padahal selama ini dia selalu hidup santai dan tenang, tapi begitu pikirannya kalut ditambah perasaannya amat cemas, wataknya kontan berubah jadi berangasan dan kasar. Bagaimana mungkin kawanan gadis itu bisa memahami perasaannya? Sepuluh tahun hidup berdampingan, Kaisar Malam selalu bersikap lemah-lembut terhadap mereka, sikap itu tidak pernah berubah, tapi sekarang tiba-tiba wataknya berubah 180 derajat, berubah jadi berangasan, kasar dan gampang naik darah, bahkan carebicara pun amat kasar. Sampai mimpi pun mereka tidak tahu karena apa sikap lelaki itu berubah drastis, untuk sesaat mereka hanya bisa saling pandang sementara air mat mulai jatuh bercucuran. Dengan air matu berlinang dan kepala tertunduk, Sansan berjalan meninggalkan tempat itu, tapi setibanya di luar pintu, tidak tahan dia berpaling lagi seraya bertanya, Setelah, setelah kepergianmu kali ini, apakah kau, kau akan kembali lagi tidak tega juga perasaan Kaisar Malam setelah menyaksikan mimik muka para gadis itu, dia menghela nafas panjang. Kalian tidak usah khawatir, aku pasti akan balik ke mereka, kapan baru balik tanya Cui Ji Kaisar Malam berpikir sejenak, kemudian menjeleng. Aku sendiri pun tidak tahu, katanya, tapi pasti tak akan terlalu lama. Kawanan gadis itu semakin sedih setelah mendengar dia tidak bersedia mengatakan sampai kapan baru akan balik. Apakah kami, kami tidak bisa diajak serta tanya Sansan kemudian? A-a-a-ai, persoalan ini, kalian tidak bisa ikut, kenapa kami tidak boleh ikut? Sebenarnya karena persoalan apa air matu Sansan berlinang makin deras. Saat itu pikiran Kaisar Malam sedang dicekam kecemasan dan kepanikan, pertanyaan yang bertuli tubi membuat amarahnya kembali berkobar, Tukasnya, sudah, jangan bertanya lagi, pokoknya kalian tidak bisa ikut, tidak usah bertanya lagi kenapa tidak boleh ikut. Sekujur tubuh kawanan gadis itu gemetar keras, tidak menanti perkataan itu selesai diucapkan. Mereka sudah berlari masuk sambil menutupi wajah sendiri, menutupi wajah sambil menangis terseduh-seduh. Mereka sudah melewati belasan tahun kehidupan yang tenang, tenteram dan penuh kegembiraan, pukulan batin yang muncul secara tiba-tiba membuat mereka tidak mampu menahan diri, terlihat ada beberapa orang di antaranya yang berlari dengan tubuh gontai, belum sempat keluar pintu. Mereka sudah roboh tak sadarkan diri. Tiap Tiong Tong yang menyaksikan kejadian ini pun ikut merasakan hatinya pedih, diam-diam dia menghela nafas panjang, dia cukup memahami perasaan orang tua itu, dan dia pun tidak ingin menjelaskan alasan perjalanan ini kepada kawanan wanita itu. Sementara itu Kaisar Malam telah berpaling ke arah lain, berpaling memandang ke arah dinding ruangan, dia tidak lagi memandang ke arah kawanan perempuan itu walau hanya sekejap, namun minik mukanya nampak sangat pedih, perubahan wajahnya sulit dilukukiskan dengan perkataan. Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba terdengar suara getaran yang amat keras bergema di seluruh ruangan, sedemikian kerasnya suara getaran itu membuat seluruh ruang gua itu bergoncang keras, piring mangkuk berjatuhan, bumi serasa bergoyang tiada hentinya. Dengan wajah berubah, teriak Kaisar Malam kaget, apa yang terjadi cepat dia melompat keluar. Buru-buru Tia Tiong Tong menyusul dari belakang, setelah melewati berapa bilik, lamat-lamat mereka mulai mengendus bau mesyu yang sangat menusuk hidung diikuti batu dan pasir yang beterbangan di udara, suasana di situ persis seperti gunung berapi yang meletus. Tampak sansan, cuji serta minji perlahan-lahan berjalan keluar dari balik asap dan debu, rambut mereka bertiga awut-awutan tidak keruan, paras muka mereka pucat pias bagai mayat. Karena kalian akan meninggalkan kami, maka sekarang jangan harap kau bisa pergi dari sini ujar minji sambil tertawa bodoh. Tidak terlukiskan rasa gusar Kaisar Malam menghadapi kejadian ini, dengan rambut berdiri tegak bagai landak, dia cengkeram tubuh sansan, kemudian bentaknya, apa yang terjadi sansan masih tertawa bodoh, sahutnya, kami telah meledakan lorong rahasia ini dengan sisa obat peledak yang digunakan untuk membuka lorong gua ini dulu, Apa? Meledakan lorong rahasia ini teriak Kaisar Malam dengan hati terperanjat. Benar sahut cuji sambil tertawa bodoh pula, seluruh lorong rahasia ini sudah hancur berantakan, siapapun jangan harap bisa keluar dari sini. Kami telah mengorbankan segala sesuatunya demi kau, maka kau pun harus selamanya menemani kami. Kaisar Malam membentak keras, dia langsung menampar wajah sansan dengan keras. Tapi sansan masih berdiri bodoh, katanya sambil tertawa, hajarlah, biar dihajar sampai mampus pun jangan harap kau bisa pergi dari sini, tiba-tiba tubuhnya jadi lemas dan segera roboh terjungkal ke tanah. Kawanan gadis yang lain menjerit kaget, sedang Kaisar Malam menghentakan kakinya berulang kali, di antara sekian orang hanya tiap tiong tong seorang yang tetap menjaga ketenangannya. Sesudah berpikir sejenak, pemuda itu berteriak keras, sewaktu siau tit masuk kemari tadi, pintu lorong sebelah atas tidak sempat kututup kembali, benar, seru Kaisar Malam penuh semangat, ayo cepat kita kesana buru-buru kedua orang itu berlari keluar dari dalam lorong, meninggalkan kawanan gadis yang masih menjerit sambil menangis terseduh-seduh. Siapa tahu begitu tiba di ujung lorong, mereka lihat satu-satunya pintu keluar yang tersisa pun entah sedari kapan telah ditutup orang. Kini seluruh lorong gua tercekam dalam kegelapan yang luar biasa, tidak nampak secercah cahaya pun di situ. Dengan tertutupnya jalan keluar yang tersisa, berarti pupus sudah pengharapan mereka yang terakhir. Sekalipun Tia Tiong Tong memiliki tubuh yang keras bagai baja, tidak urung gemetar juga saat itu, dia merasa tangan dan kakinya dingin mempeku, sepasang lututnya jadi lemas, nyaris dia jatuh terduduk di tanah. Tiba-tiba terdengar Kaisar Malam membentak nyaring, di tengah bentakan keras, tubuhnya melambung ke udara, secara beruntun dia melepaskan dua buah pukulan langsung yang diarahkan ke pintu keluar gua karang itu. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya kedua pukulan yang dilancarkan Kaisar Malam dengan segenap tenaga itu, kehebatannya tidak terlukiskan dengan perkataan. Terdengar suara getaran yang memekakkan telinga berkumandang di angkasa, dinding karang di sekeliling tempat itu bergoncang keras, suara pantulan yang menusup pendengaran bagaikan gulungan ombak yang memecah di tepian bergema tiada hentinya. Hanya suara pantulan yang dihasilkan, sementara batu karang itu sama sekali tidak bergeming, biarpun tenaga. Pukulan itu sangat hebat, ternyata tetap tidak mampu menandingi kekuatan alam. Bagaimana mungkin kekuatan manusia bisa menghancurkan batu karang yang sudah terbentuk sejak keribuan tahun berselang dan setiap hari terlatih menerima pukulan ombak dasyat? Tubuh Kaisar Malam naik turun tiada hentinya, secara beruntun sepasang tangannya melancarkan serangkaian serangan berantai, dalam waktu sekejap, kembali belasan pukulan telah dilontarkan, tapi sayang seluruh kekuatan yang dikerahkan hanya sia-sia belaka. Sampai pada akhirnya Pao Ong, Raja Bengis, ini putus asa, setelah mendongakan kepala dan menghela napas panjang, dia pun menjatuhkan diri berbaring di atas tanah. Secercah cahaya api muncul dari belakang lorong, Cui Ji serta Min Ji dengan membawa obor berjalan keluar dari balik tikungan, cahaya api menyinari wajah mereka yang pucat, menyinari butiran air matu yang berlinang, menyinari tubuh kaisar malam yang telentang melingkar di tanah, menyinari pula rambutnya yang putih beruban serta wajahnya yang penuh dengan cucuran darah. Sekarang jagoan tangguh dari dunia perselatan itu benar-benar sudah runtuh, benar-benar sudah hancur pikirannya. Tiada cahaya lagi di kolong langit yang mampu menyinari keputus asaan serta kepedihan yang mencekam perasaannya. Dengan air matu bercucuran Tia Tiong Tong berpaling ke arah lain, tidak tega menyaksikan semua itu, dia mengalihkan sinar matanya, mengawasi sejumlah makanan yang berceceran di atas tanah. Terdengar Cui Ji berkata dengan suara gemetar, lain kali, ketika si nenek datang mengantar makanan lagi, dia pasti akan membukakan pintu rahasia ini untukmu, mohon, kumohon, janganlah kelewat bersedih hati, mau bukan tidak ada lain kali, tidak bakal ada yang datang mengantar makanan lagi, kata Tia Tiong Tong. Ke, kenapa tanya Cui Ji, suaranya selain gemetar, juga terdengar sangat parau. Sewaktu si nenek datang mengantar nasi semalam, dia telah menjumpai pintu gua dalam keadaan terbuka dan Mpekcu tidak diketahui keberadaannya, dia pasti menyangka dia orang tua telah pergi dari sini, setelah menyapu sekejap makanan yang berserakan di tanah, lanjutnya. Coba lihat, dia membuang dengan begitu saja makanan yang dibawa, jelas hal ini menunjukkan hatinya sangat terperanjat, bisa jadi dia telah melakukan pencarian di seputar sini, namun akhirnya pulang dengan kecewa, bisa jadi dia pun sekalian menyumbat mati jalan keluar gua ini. Karena menganggap gua ini sudah berada dalam keadaan kosong, tentu saja dia tidak akan datang kemari lagi, sebenarnya dia tidak tega untuk mengungkap kenyataan yang memedihkan hati dan penuh dengan keputusasaan ini, namun berhadapan dengan manusia luar biasa macam Kaisar Malam, dia berpendapat daripada menyembunyikan kenyataan itu dalam hati, lebih baik mengatakannya secara terus terang. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang memedihkan berkumandang memecahkan keheningan. Lebih baik tersumbat semua, teriak sansan sambil tertawa sedih, lebih baik selamanya tertutup, selamanya tidak ada lagi yang datang, kalau ingin hidup, kita harus hidup bersama, kalau ingin mati, kita pun harus mati bersama di tengah suara tertawanya yang mengenaskan, sansan dengan rambut taut-tautan telah muncul diiringi kawanan gadis lainnya, saat itu pipinya merah membengkak, sepasang. Metu yang indah pun sudah merah bengkak karena menangis, dia memang kelihatan sangat menyedihkan. Namun bagi pandangan tiap tiong tong, dia sama sekali tidak menaruh perasaan iba terhadap otak dari semua permasalahan ini, sebaliknya api amarah yang luar biasa justru berkecamuk dalam benaknya. Begitu melihat kemunculan perempuan itu, dengan gusar bentaknya, tahukah kau, karena apa dia orang tua harus pergi dari sini? Kenapa? Kenapa? Katakan, kenapa jerit sansan? Karena, hanya sepatah kata itu saja yang meluncur keluar dari mulut pemuda itu, dia segera bungkam dan tidak bicara lagi, sebab peristiwa itu memang sangat tragis, bagaimana mungkin dia tega mengutarakannya? Tiba-tiba kaisar malam melompat bangun, ditatapnya wajah sansan dengan sorot tajam, katanya, kau ingin tahu kenapa? Baik, biar aku beritahukan kepadamu, saat itu jidatnya yang membentur dinding karang masih mengucurkan darah segar, namun sorot matanya yang penuh. Keputus asaan dan kemurkaan justru nampak lebih merah ketimbang darah. Bergidik hati sansan menyaksikan sorot metu yang menakutkan itu, tanpa sadar dia mundur dua langkah. Dengan suara yang menyeramkan, kembali kaisar malam melanjutkan, aku harus pergi dari sini karena kalau aku tidak bisa menyusul ke Bukit Ongwosan, putri kandungku akan menikah dengan putra kandungku biarpun perkataan itu diungkap dengan kalimat sederhana, namun dibalik kesederhanaan justru tersimpan satu kisah yang sangat tragis, membuat siapapun yang mendengar, bukan saja segera dapat meresapi, bahkan ikut merasakan kesedihan yang luar biasa. Kawanan gadis itu tidak kuasa menahan diri lagi, mereka sama-sama menjerit kaget, malah ada beberapa orang di antaranya yang mundur dengan tubuh gontai. Sambil menutupi mulutnya dengan kedua belah tangan, sansan memandang tertegun ke arah kaisar malam, lama sekali dia termangu, kemudian baru bisiknya gemetar, kau! baru mengucapkan sepatah kata, lagi-lagi si pembuat keonaran ini roboh tidak sadarkan diri. Cui Ji maupun Min Ji sudah dibuat termangu saking kagetnya, tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut sambil serunya, kami, kami minta maaf, isak tangis pun segera bergema memenuhi seluruh lorong. Para gadis yang berada di belakang ikut menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh, dalam waktu singkat suasana di tempat itu pun menjadi ramai dengan suara tangisan. Tiba-tiba kaisar malam tertawa seram, teriaknya, Hi, apa yang kalian tangisi? Aku tidak menyalahkan kalian, mungkin, mungkin Tian menghukum dosaku dengan kejadian seperti ini, gelap tertawa yang menyeramkan mendadak terputus di tengah jalan, tubuh kaisar malam yang tinggi besar sekali lagi roboh terjungkal ke tanah. Buru-buru tiap Tiong Teng membopong tubuh kakek itu dan cepat membawanya balik ke ruang batu melalui jalan lorong yang berliku-liku. Suasana dalam ruang batu masih seperti sedia kala, namun kemewahan yang terdapat di situ, kini seolah sudah kehilangan pamornya, yang tersisa waktu itu hanya hawa dingin yang merasuk tulang. Tiap Tiong Tong dengan sebuah mantel kulit yang mahal harganya menutupi tubuh kaisar malam yang menggigil. Semahal apapun mantel kulit itu, mungkinkah bisa menangkal hawa dingin yang merasuk tulang? Sebab bukan tubuhnya yang menggigil, tapi hatinya. Tiba-tiba terdengar lagi jeritan keras yang memilukan hati. Seketika itu juga paras muka Tiap Tiong Tong berubah, pemuda berhati baja ini tergetar hatinya karena pukulan batin yang diterimanya sudah kelewat berat, dia tidak sanggup lagi menerima pukulan batin lain. Tapi sayang pukulan batin itu kembali muncul, menyusul suara langkah kawanan gadis yang berlarian mendekat, terdengar mereka meraung keras samlil menangis terseduh, Enci. Enci Sansan telah membenturkan kepalanya di atas karang, dia bunuh diri tubuh Tiap Tiong Tong bergetar, dia jatuh terduduk. Kawanan gadis itu muncul sambil membopong tubuh Sansan, muka gadis itu penuh berlepotan darah, wajahnya yang cantik ini sudah penuh luka. Aku bersalah kepadamu, aku bersalah kepadamu, rintihnya sambil menahan kesakitan. Dengan gerakan cepat Tiap Tiong Tong melompat bangun, teriaknya lantang, dia belum mati, cepat tolong perempuan itu siapa, siapa yang ingin nih, menolongku? Aku tidak ingin hidup terus. Bisik Sansan sedih. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru pula dengan suara keras, kalau kau tidak ingin hidup, aku pun tidak ingin hidup. Ternyata Kaisar Malam telah tersadar kembali dan melompat bangun. Serentak kawanan gadis itu menjatuhkan diri berlutut di hadapannya, teriak mereka, bunuh, bunuhlah kami semua, kami, kami pun tidak ingin hidup, diam-diam Tiap Tiong Tong menggeser badannya, siap mengundurkan diri dari situ. Berhenti bentak Kaisar Malam keras, siapa suruh kau pergi dari sini si Yautit benar-benar tidak tahan, kata Tiap Tiong Tong dengan kepala tertunduk. Hahaha, semua tragedi terjadi karena ulahmu, sekalipun tidak tahan, kau tetap harus menyaksikannya, kata Kaisar Malam sambil tertawa seram. Tiap Tiong Tong tertegun. Gara-gara ulah si Yautit, disiknya parau. Benar. Kalau kau tidak datang, aku tidak akan mengetahui kejadian ini, kalau tidak tahu, mana mungkin akan merasa sedih seperti sekarang? HMM, kalau tidak ku ganjar dengan hukuman yang setimpal, tidak puas rasanya hatiku, sudah jelas perkataan itu bocengli, tidak pakai aturan. Tapi dalam situasi dan keadaan seperti ini, Tiap Tiong Tong enggan membantah apalagi mengajaknya berdebat. Maka dengan kepala tertunduk klesu, jawabnya, apapun yang ingin Empek lakukan, Si Yautit akan menerima dengan pasrah, sungguh bila berbohong, biar Tian menumpas diriku. Baik. Aku perintahkan kepadamu, dalam tiga bulan mendatang harus berhasil menguasai seluruh ilmu silat yang kuwariskan kepadamu. Kalau gagal, aku segera akan mencabut nyawamu. Sekali lagi Tiap Tiong Tong tertegun, kagetkah dia? Atau justru kegirangan? Selain itu, kembali Kaisar Malam membentak, aku mintakah segera tinggalkan tempat ini tiga bulan kemudian Si Yautit pasti akan berusaha. Siapa suruh kau berusaha? Tukas Kaisar Malam lagi penuh besar, aku masih mampu mencarikan jalan untukmu, sekalipun celah lorong ini sudah diledakan, tidak berarti seratus persen tersumbat mati. Kau anggap waktu selama tiga bulan tidak cukup untuk menggalinya tidak terlukiskan rasa girang Tiap Tiong Tong, tapi ingatan lain kembali melintas dalam benaknya, terbayang bagaimana pada tiga bulan kemudian Cu Chau sudah menikah dengan Sui Leng Kong, sekali lagi perasaannya sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau. Dalam pada itu Kaisar Malam telah berpaling ke arah kawanan gadis itu sambil berkata dengan suara berat. Bila kalian merasa menyesal, gunakanlah waktu selama tiga bulan untuk berusaha membuat terowongan di tengah lorong yang tersumbat, setelah berhenti si jenak, kembali sorot matanya dialihkan ke wajah Tiap Tiong Tong, ujarnya kata demi kata, sesudah keluar dari sini, aku harap kau segera menemukan Cu Chau dan Sui Leng Kong, untuk, untuk apa tanya Tiap Tiong Tong dengan hati bergetar. Mendadak Kaisar Malam berpaling, teriaknya lantang, bukankah kau telah bersumpah berat, selamanya akan menurut perintahku dibalik teriakan paraunya, terdengar hawa napsu membunuh yang menggidikan hati. Tiap Tiong Tong amat terkejut. Benar, sahutnya, tapi, bagus, sekali kau telah bersumpah, selamanya tidak dapat diubah kembali tukas Kaisar Malam Lantang. Setelah berhenti si jenak, tiba-tiba dia membentak nyaring, suaranya keras bagai guntur yang membelah bumi, sambil melompat bangun dan menatap pemuda itu dengan sorot metri setajam sembilu, dia melanjutkan. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua hidup terus di dunia ini, karena itu ku perintahkan kepadamu untuk membantai mereka berdua, di tengah jeritan ngeri kawanan gadis itu, Tia Tiong Tong jatuh tidak sadarkan diri, semaput saking kagetnya. Suasana dalam pondok Kaiseng, di kaki bukit Tong Wosan diliputi kegembiraan, sepasang lilin berwarna merah menerangi ruang utama, pesta perkawinan segera akan berlangsung imkian telah menanggalkan jubah hijaunya dan berganti dengan satu setel pakaian baru. Gibeng dengan pakaian serba merahnya sedang mengamati dandanan imkian dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, kemudian setelah tertawa cekikikan, katanya, tidak ku sangka setelah imtol aku berganti pakaian baru, ternyata penampilanmu bertambah menawan, yang menawan bukan aku, tapi kau jawab imkian tertawa, hanya saja, hanya saja, hanya saja apa, cepat katakan. Cuma saja, setelah kau mengenakan gaun berwarna merah menyala, nama julukanmu pun mesti diubah, kalau masih dipanggil si walet hijau, rasanya kurang pas, menurut pendapatmu, sebutan apa yang paling pastanya Gibeng sambil mengerling. Imkian sengaja termenung sejenak, kemudian baru katanya, walet merah muda, jelek, dewi merah muda, kelewat kuno, ehm, lebih baik disebut macan tutul merah saja tepat. Tepat sekali sorak Giteng sambil bertepuk tangan, sepasang cakarnya memang mirip cakar macan betina, malah aku rasa dia lebih buas dan lebih galak ketimbang seekor, macan tutul, kau, kau berani memaki aku, akan ku cakar kau sampai mampus, jerit Gibeng sambil menubruk ke muka, betul saja, ketika jari tangannya dipentangkan mencakar Giteng, sepasang cakarnya persis seperti cakar macan betina. eh, 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 ha, jangan mencakar aku, teriak Giteng sambil menghindar, toh bukan aku yang bilang begitu, dengan jengkel Gibeng menghentakan kakinya berulang kali ke atas tanah, teriaknya. Sudah, aku tidak mau peduli lagi, kalian ramai-ramai menganiaya aku, aku, aku sangka imto aku orang baik, siapa tahu dia pun seorang lelaki busuk, begitu mengucapkan kata lelaki busuk, dia jadi geli sendiri hingga akhirnya ikut tertawa cekikikan. Di tengah gelak tertawa yang ramai, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dari bawah kaki bukit, gilau te. Gitu amo aicu. Apakah kalian berada di atas sana? Suaranya nyaring penuh tenaga, teriakannya membumbung tinggi hingga menembusawan. Siapa tegur imkian cepat? Sambil memutar biji matanya yang jeli, Gibeng tertawa cekikikan, katanya, kalau didengar dari suaranya, agak mirip dengan suara sento aku, biar aku tengok ke bawah sana. Maka sambil berteriak aku datang, nona itu pun meluncur keluar dari dalam ruangan. Ada lima ekor koda dengan tiga orang penunggangnya berdiri berjajar di atas bukit, pakaian yang dikenakan orang-orang itu berwarna-warni, ada yang berwarna biru, merah. Kuning ada pula yang hitam, di bawah cahaya matahari, warna pakaian mereka kelihatan sangat menyolok. Begitu memandang orang-orang itu, sambil bertepuk tangan gembira, Gibeng segera berseru, bagus, bagus sekali, semuanya sudah datang. Giteng, cepat tengok siapa yang datang. Sedari tadi aku sudah tahu siapa yang datang, jawab Giteng sambil munculkan diri. Baru selesai ia berteriak, kelima orang itu sudah melompat turun dari kudanya, kelima orang itu, tiga lelaki dua wanita memiliki gerakan tubuh yang cepat, enteng dan luar biasa. Sementara itu Gibeng telah menarik tangan seorang nyonya muda bertubuh kecil mungil berbaju hijau dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya menarik tangan seorang gadis cantik bergaun dan berbaju biru. Sambil menghentakan kakinya dan tertawa gembira, teriaknya, cepat beritahu kepadaku, cepat katakan, kenapa kalian semua bisa muncul di sini tadi kami sempat mampir di rumahmu, katanya muda berbaju hijau itu sambil tertawa, tapi orang rumah bilang kalian berdua sedang pergi, setengah harian kami berusaha mengorek keterangan, tapi pembantu tua di rumahmu tidak mau mengatakan kemana kalian pergi, nyonya muda ini memiliki wajah bulat bagaikan bulan purnama, tubuhnya ramping tapi cukup montok, ketika berbicara, suaranya sambung menyambung tanpa berhenti, dia tidak lain adalah BGWE Kiam Heksan Siow Kiau. Ketimbang datang kelewat awal, mendingan datang tepat pada saatnya, kata Gibeng sambil tertawa, padahal kami sedang risau karena tamu yang menghadiri upacara perkawinan kelewat sedikit, dengan kedatangan kalian, bukankah suasana jadi ramai? Coba kalian endus, sudah tercium bawa rak bukan hidungku toh bukan hidung anjing, mana mungkin penciumanku begitu tajam, tiba-tiba San Siow Kiau merasa perkataan itu sama artinya sedang memaki diri sendiri, kontan dengan wajah memerah dia cubit lengan Gibeng. Sambil berkelit dan tertawa cekikikan, teriak Gibeng, kau sendiri yang bilang begitu, kan bukan aku, aduh, kalau mencubit jangan sakit-sakit, enciliu, cepat tolong aku nona berbaju biru itu hanya tersenyum sambil menonton dari samping, ia tidak ikut menimberung, juga tidak ikut turun tangan. Biarpun nona ini berparas cantik jelita, walaupun senyuman selalu tersungging di bibirnya, namun minik mukanya selalu menampilkan sikap dingin dan kaku, boleh dibilang dia cantik bagaikan bunga toh, dingin bagaikan bunga salju. Sementara itu Gibeng telah menghampiri pula lelaki berbaju merah, lelaki berkopiah kuning berbaju kuning serta pemuda berwajah putih bagai salju yang seluruh pakaiannya berwarna hitam pekat. Tojin berkopiah kuning itu tidak lain adalah pasangan sehidup semati dari San Siao Kiao, si jago pedang berkopiah kuning Ceto Aho, sedang lelaki berbaju merah itu adalah si jago pedang berhati merah Seng Chun Hao. Gibeng segera menjabat tangan mereka, kemudian katanya sambil tertawa, Siao Teng sungguh terkejut, tidak nyana kalian bisa jauh-jauh datang kemari, terlebih kehadiran Seng To'ako, boleh dibilang Siao Tengyaris tak percaya, Ceto Aho tertawa tergelak, sahutnya, jangankan kau, kami sendiripun datang kemari atas saja kan Seng To'ako, tidakkah sangka bukan sewaktu tertawa, kopiah yang dikenakan orang ini ikut bergoyang kencang, meski sikapnya nampak lucu dan menggelikan, namun minik mukanya tetap nampak kaku dan kering, ini disebabkan dalam waktu setahun belum tentu dia tertawa satu kali, itulah sebabnya dia nampak seperti tidak terbiasa dengan tertawa. Seng To'ako jarang meninggalkan ibunya seorang diri, apalagi melakukan perjalanan jauh. Aku percaya kedatangannya kali ini pasti bukan tanpa sebab, boleh Siao tetau apa alasannya Seng Chun Hao ikut tertawa, meski sedang tertawa, namun senyuman itu tidak dapat menutupi raut mukanya yang serius dan berat, jelas sekali kalau dia mempunyai masalah besar. Terdengar dia berkata dengan nada berat, sebenarnya kedatanganku kali ini dengan mengundang kalian semua adalah atas perintah ibuku, itulah sebabnya aku menempuh perjalanan siang malam, atas perintah ibumu. Boleh tahu karena persoalan apa tanya Giting Keheranan A.A.A.I., kau sudah terlalu lama mengendon dalam rumah, tidak aheran tidak mengetahui situasi dalam dunia persilatan saat ini, ketahuilah badai besar sudah mengancam keselamatan umat persilatan, mara bahaya mengintai dari empat penjuru, bukan saja para tokoh sakti dunia persilatan yang sudah lama mengasingkan diri berbondong-bondong. Muncul kembali, bahkan tokoh mahasakti seperti Ratu Matahari, Kaisar Malam serta Pecut Guntur pun, apa? Louis Pian Lojin pun ikut muncul selagi Teng tidak tahan. Benar, dengan munculnya orang tua ini, dapat dipastikan berbagai badai akan melanda umat persilatan, malah dia sudah bentrok dengan para utusan yang dikirim Ratu Matahari, katanya dia akan meluruk ke Pulau Sieng Chuntul, berubah hebat para semuka Gita yang sesudah mendengar perkataan itu, tak tahan serunya, tidak sembarang orang dapat mengunjungi Pulau Sieng Chuntul, sekalipun orang tua ini memiliki kepandaian silat yang hebat pun, bisa jadi kepergiannya kali ini akan berakhir mengenaskan, Sieng Chun Hao menghela nafas panjang. Aku rasa kau pasti pernah mendengar bukan betapa kaku dan keras kepalanya perangai orang ini, bila dia sudah memutuskan akan berkunjung, siapa lagi yang dapat mencegahnya? Sebenarnya aku pun ikut turut bersamanya, Seng Toh Ako, jangan sekali-kali kau turut serta teriak giteng dengan perasaan terperanjat. Bukan saja dia memaksa aku untuk ikut serta, bahkan ibuku, Hek Seng Tian serta Pek Seng Wu sekalian pun ikut bergabung, dalam rombongan ini masih terdapat lagi jagoan lain yang tangguh, siapa peluru angin Hang Lo sucap Seng Chun Ha sambil menghela nafas panjang. Giteng berdiri dengan tubuh gemetar, tampaknya dia sangat terkejut dengan berita itu. Sebetulnya aku sendiri pun tahu betapa berbahayanya perjalanan kali ini, tapi kejadian sudah berkembang jadi begini, terpaksa aku pun harus mempertaruhkan nyawa untuk ikut serta, siapa tahu. A-A-A-A-I. Beruntung sekali meski Louis Pian Lo Jin berkemampuan luar biasa, dia tetap gagal menemukan posisi Pulau Seng Chun Tu, padahal kami sudah berlayar berhari-hari lamanya, karena gagal menemukan letaknya, terpaksa kami pulang dengan kecewa, kini Giteng baru bisa menghembuskan nafas lega, ujarnya sambil tertawa, konon pulau itu terletak di luar samudera dan dikenal sebagai Pulau Dewata, sebagai Pulau Para Dewa tentu saja tidak setiap orang dapat mendatanginya. Tanda petik. Biarpun kami telah balik, bukan berarti urusan sudah tuntas, setelah merapat ke daratan, ibu pun memerintahkan aku untuk mengabari kalian, kalian diminta membantu beliau, setelah menghelan nafas berat, kembali lanjutnya, sebetulnya aku tidak ingin mengusik ketenangan kalian, apadaya, aku pun tidak berani membangkang perintah ibuku, harap saudara sekalian mau memandang hubungan kita di masa lalu, aaaai, sekali lagi dia menghelan nafas panjang, menundukkan kepala dan tidak bicara lagi. Kelihatan sekali kalau kedatangan anak berbakti ini bukan muncul atas dasar kemauan sendiri, tapi sifat baktinya pada orang tua memaksa dia harus melakukan perbuatan yang sesungguhnya tidak ingin dia lakukan. Giteng termenung beberapa saat, kemudian ujarnya, kelihatan sekali kalau perjalanan kali ini sangat berbahaya, bahkan biar keluar tenaga pun tiada tanda jasa, andai berganti orang lain yang mengundangku, belum tentu siau temau menurut, setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia mendungakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, sambungnya. Tapi, Seng To Ako, kau telah datang sendiri, maka biarpun kau ingin siau te terjun ke air, siau te tetap akan melaksanakannya, mau suruh siau te terjun ke api pun akan siau te lakukan, belum selesai perkataan itu diucapkan, dengan air mata berlinang karena terharu Seng Chun Hau telah menggenggam tangannya rat-rat, sampai lama sekali tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba terdengar imtian berteriak keras, Hiante, mau kemana kau? Jangan pergi dulu, sekalian undang teman-temanmu untuk datang menikmati arak kegirangan. Dia hanya mendengar Giting mengatakan akan pergi, disangkanya pemuda itu benar-benar akan meninggalkan tempat itu, maka sambil berteriak dia berlari keluar, niatnya untuk menghalangi kepergian tamunya. Tidak tahan Giting tertawa tergelak, sahutnya, jangan khawatir, siau te tidak akan pergi, kemudian sambil berpaling ke arah Seng Chun Hau, katanya pula. Siau te pasti akan mengikuti tol aku untuk memberi bantuan kepada bibi Seng, tapi sebelum pergi, Seng tol aku mesti meneguk dulu secawan arak kegirangan ini, Hiante, apakah arak kegiranganmu? Hahaha, tol aku tidak usah menggubris hari perkawinan siapa, yang penting kita teguk dulu beberapa cawan arak kegirangan, tanpa peduli apakah rekannya setuju atau tidak, Giting segera menarik tangan Seng Chun Hau dan Cetol Aho sekalian. Di pihak lain Gibeng juga telah menarik tangan Seng Xiao Kiao dan Nona berbaju hijau itu naik ke bukit. Kawanan muda mudi ini semuanya berjumlah tujuh orang, bukan saja mereka semua berwajah cerah dan memiliki gerakan tubuh henteng, sampai warna pakaian yang mereka kenakan pun sangat menyolok mata, tentu saja mereka tidak lain adalah tujuh pedang pelangi. Ketujuh jago pedang pelangi merupakan perhimpunan dari tujuh muda mudi yang memiliki pandangan sama, hubungan mereka sangat akrab bagaikan saudara kandung, hanya saja pada hari biasa mereka hidup tersebar sehingga jarang punya kesempatan untuk bertemu. Tapi hari ini mereka telah berkumpul jadi satu untuk bersama-sama menikmati arak kegirangan, jelas kejadian semacam ini merupakan satu peristiwa besar. Sayangnya kera kerja giteng bersaudara kelewat ceroboh, kelewat ngawur, mereka seolah lupa cuan rumah tempat itu adalah jagoan dari Tihia Tai Kibun, sementara Seng Chun Hao justru merupakan keturunan dari keluarga musuh besarnya. Menanti para tamu sudah masuk ke dalam ruangan, giteng bersaudara baru teringat akan hal ini, namun keadaan sudah terlambat. Dalam keadaan begini, kedua bersaudara itu hanya bisa saling blotot sambil menyalahkan saudaranya. Sementara itu sambil tertawa, Im Kian telah menyapa, Oha, rupanya kedatangan tamu agung dari tempat jauh, Hiante, kenapa tidak diperkenalkan kepadaku sambil berdehem berulang kali, kata Giteng, saudara yang ini, saudara yang ini adalah, Gibeng yang berada di sisinya cepat menyela, Cici yang paling cakep, paling cantik ini adalah lanhang kiam heksi jago pedang burung hang biru li uji uh, Delapan, belas jurus ilmu pedang angin terbangnya tiada duanya dalam dunia persilatan sambil tersenyum dan memberi hormat, diam-diam gadis berbaju biru itu melotot sekejap ke arah Gibeng, dibalik kerlingan matanya yang geni tapi dingin, terselip nada menegur, tapi terkandung juga perasaan girang. Setelah tertawa cekikikan, kembali lanjut Gibeng, Enci yang cantik tentu harus berpasangan dengan ipar yang cakep, di antara semua yang hadir sekarang, orang yang paling ganteng itulah hek liong kiam heksi jago pedang naga hitam liong kian sik, aku seru Giteng mengajukan diri. Aduh mak, tidak tahu malu, memangnya kau, kau pantas sambil menarik tangan San Xiao Kiao, kedua orang itu tertawa terpingkal-pingkal. Im kian segera mengalihkan sorot matanya ke wajah pemuda berbaju hitam itu, sapanya sembari menjurah, kau kah saudara liong tidak berani, tidak berani, cai hei liong kian sik, jawab pemuda berbaju hitam itu sambil balas memberi hormat. Biarpun orang ini berparas pucat pasi seperti selembar kertas, walaupun sikapnya dingin dan kaku, namun dari balik sorot matanya yang tajam justru memancarkan sikap ksatria dan gagah yang luar biasa, membuat orang tidak berani memandang enteng kepadanya. Im kian memperhatikan pemuda itu beberapa kejap, kemudian katanya sambil menghela nafas, naga sakti burung hong, pasangan yang sangat serasi, setelah bertemu hari ini, terbukti nama besar kalian bukan nama kosong belaka, jangan dilihatan ciliu dan liong cihu selalu tampil dingin, kaku dan tanpa perasaan, kata gibeng sambil tertawa, seakan-akan biarpun mereka berdua berkumpul jadi satu, tanpa bicara selama tiga hari tiga malam juga tidak jadi soal, padahal rasa cinta mereka berdua sudah begitu mendalam hingga tidak sedetik pun bisa saling berpisah, dasar budak edan, umpat san siow kiaw sambil tertawa, sudah, jangan ngaco, belo lagi, kau anggap urusan cinta macam begitu pantas di ucapkan seorang gadis perawan yang belum menikah macam kau nah, coba lihat nih, baru aku memuji orang lain, enci san sudah makan cukah, baiklah, biar aku pun memujinya juga, kalian tahu enci san biar kecil mungil tapi orangnya lembut dan, budak setan, kau, kau berani bicara lagi maka kedua orang itu pun terlibat dalam gurauan yang diramaikan suara tertawa cekikikan, sudah, sudah, jangan bergurau lagi, tukas gibeng kemudian sambil tertawa, masih ada dua orang lagi, yang satu adalah san cihu, ipar san, dan yang lain adalah toa kokita, rupanya dia sengaja bergurau sambil berteriak, tujuannya tidak lain untuk mengelabdobe nama si jago pedang berhati merah seng cun hau, tapi mungkinkah care itu berhasil mengelabdobe tuan rumah? saat itu sorot metu imkian yang tajam telah dialihkan ke tubuh seng cun hau, kemudian ujarnya perlahan, kalau begitu, tujuh pedang pelangi telah hadir semua hari ini, mendengar ucapan itu diam-diam giting berteriak dalam hati, aduh celaka, sekalipun seng to aku belum tahu dia adalah anggota perguruan taiki bun, namun dia justru sudah mengenali seng to aku, bagaimana, bagaimana baiknya sekarang? biasanya bila anggota perguruan taiki bun berjumpa dengan musuh bebu yutannya, pertempuran berdarah tidak mungkin bisa dihindari, bila saat ini seng cun hau sampai bertarung habis-habisan melawan imkian, yang pasti dua bersaudaragi akan berada dalam posisi terjepit, mereka akan kebingungan harus berpihak kemana, siapa tahu imkian sama sekali tidak memperlihatkan rasa dendam atau permusuhannya, setelah tersenyum, sapanya, aku lihat heng tai ini gagah dan perkasa, kalau dugaanku tidak keliru, dia pastilah orang paling berbakti dalam dunia persilatan, seng tai hiap, seng cun hau tidak tahu siapa lawannya, tentu saja dia segera menyambut sapaan itu dengan penuh sopan santun, dengan begitu rasa khawatir dua bersaudaragi tentang terjadinya pertempuan berdarah pun tidak terbukti, dalam terkejut bercampur girangnya, gi teng maupun gi beng malah tertegun dibuatnya, tentu saja mereka tidak tahu kalau dalam suratnya, tia tiong tong telah bercerita tentang pertolongan seng cun hau yang melepaskan dia dari kepungan dalam hutan tempoh hari, bahkan berulang kali memuji jago pedang berhati merah ini sebagai seorang enghiong hohan, seorang lelaki sejati. Padahal Im Kian serta tia tiong tong merupakan jago perguruan taiki bon yang berpandangan paling moderat, bahkan secara tegas memberdakan mana budi mana dendam, ketika tia tiong tong telah menjelaskan kasusnya secara panjang lebar, bagaimana mungkin Im Kian masih menaruh perasaan dendam terhadap seng cun hau. Sejak dulu, antara enghiong dengan enghiong yang lain pasti menaruh perasaan simpati. Menyaksikan penampilan Im Kian yang begitu simpatik dan bersahabat, si jago pedang naga hitam Leong Kian Sik maupun jago pedang berhati merah seng cun hau segera mencari tahu nama serta asal usulnya. Tentu saja Im Kian tidak menjawab sejujurnya, dia hanya berkata sambil tersenyum, Cai He hanya orang kuno yang sudah lama hidup dalam pengasingan, nama lama sudah hampir terlupakan, berkilat sepasang metusan Siao Kiao, selanya sambil tertawa, kalau dilihat dari penampilan Toako ini, kelihatannya di masa lampau pernah mengalami kejadian yang memedihkan hati, itulah sebabnya sampai namapun enggan disebut, kali ini tebakanmu tepat sekali, sahut Gibeng. Kalau begitu sudah seharusnya kau hibur hatinya, biarpun Gibeng seorang jago persilatan, tidak urung merah juga pipinya, teriaknya jengkel, hei, kau, kau ingin mampus, sambil tertawa dia berusaha mengebuk tubuh Sang Siao Kiao, tapi perempuan itu sudah kabur ke belakang Seng Chun Ha sambil berteriak, adik Gi selalu mengganggu aku. To aku, masa kau hanya berpeluk tangan Seng Chun Ha tersenyum? Yang penting dalam suatu persahabatan adalah perasaan kita, apa pentingnya sebuah nama? Jika Heng Tai memang ada kesulitan, kami tidak akan memaksa dirimu menjawab, ternyata Seng Heng memang bijaksana, sungguh membuat aku merasa sangat kagum sebetulnya Pondok Chai Seng tidak punya tamu, namun dengan kehadiran Seng Chun Ha sekalian, perjamuan pun segera berlangsung sangat meriah. Dengan hanya tersedia sebuah meja perjamuan dengan delapan orang tamu yang hadir, sebenarnya pesta perkawinan ini kurang meriah, tapi dengan hadirnya Gibeng serta San. Siaw Kiao yang selalu membanyol dan bergurau, suasana di situ pun terasa ramai sekali. Maka Pondok Chai Seng yang selalu dicekam dalam kesepian dan keheningan pun kini dipenuhi dengan gelak tertawa dan suara pembicaraan, sedemikian ramainya suasana hingga sinaga hitam dan burung hang biru pun ikut tersenyum. Tiba-tiba dari dalam ruangan muncul seseorang dengan langkah lebar, sambil serunya diiringi gelak tertawa nyaring, wah ah, ramai benar suasana di sini, kalian mesti memasukkan aku dalam rombongan ini. Ternyata yang muncul adalah Seng Pengantin Lelaki. Terkejut bercampur geligi Gibeng segera berseru, masa Pengantin Lelaki pun ikut kemari, hei, pernah kalian lihat ada Pengantin yang minum arak kegirangan sebelum upacaya dimulai Cucau yang selalu bersikap santai, saat ini pun tetap bersikap acuh tidak acuh kendatipun dia sedang mengenakan pakaian pengantin, sambil menyambar cawan arak dan tertawa tergelak, serunya. Masih mending kalau kalian tidak meledek, sekarang aku tidak bisa menahan diri lagi, kalau tidak diberi jatah, akan kurebut jatah arak kalian, menurut aturan, tidak seharusnya Pengantin Lelaki muncul di saat seperti ini, ujar Imtian pula sambil tersenyum. Hahaha, peraturan tinggal peraturan, buat aku tidak ada artinya, mari, 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 kuhormati kalian dengan tiga cawan arak. Dia benar-benar meneguk habis tiga cawan. Biarpun tamu yang hadir saat ini merupakan kawanan jago silat yang tidak mengenal aturan, keihatannya mereka pun belum pernah bersuah dengan lelaki semacam ini, maka semua orang pun menemaninya menghabiskan tiga cawan arak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba San Siow Kiau bangkit berdiri. Tubuhnya mulai gontai dan sedikit sempoyongan, sepasang pipinya merah pada melantaran mabuk, teriaknya keras, kalian jangan bergerak dulu, dengarkan perkataanku, hi, setan arak, tegur gibeng sambil cekikikan, siapa yang bergerak? Kelihatannya kau mulai ngelantur. Sambil menuding ke arah Cucau, kembali San Siow Kiau berseru, lelaki macam inilah baru seorang lelaki sungguhan, aku San Siow Kiau paling suka dengan lelaki macam begini, waah, mulai bicara ngawur, mulai mabuk berat, seru suaminya, Ceto Aho. Cepat duduk, cepat duduk, dia berusaha menarik tangan istrinya, namun tarikannya lepas. Cepat gibeng tertawa terkekeh, teriaknya, masih untung Cu To Ako adalah pengantin hari ini, kalau tidak, Cihuku bisa menjadi guci cuka dan mengobrak abrik suasana, San Siow Kiau mengerling lagi ke arah Cucau, teriaknya, mungkin kau tidak mengenaliku, tapi aku sangat mengenalimu. Ceto Aho, masakah sudah lupa dengannya Ceto Aho segera memperhatikan cucau beberapa kejap, mendadak paras mukanya berubah hebat, terang, cawan arak pun terjatuh ke lantai. Ter, ternyata kau, Hore, coba lihat, aku belum mabuk bukan, seru San Siow Kiau sambil bertepuk tangan, padahal sejak tadi aku sudah tahu siapakah dia. Hih, Cu To Ako, menurutmu apakah aku sudah mabuk? Tentu saja orang lain tidak tahu kalau sewaktu berada di muka kuil Siow Lim kecil, Ceto Aho dan San Siow Kiau pernah bersuah dengan Cucau, bahkan pernah menjajal kepandayan kufunya yang hebat. Hanya saja waktu itu Cucau mengenakan baju belacu dengan sepatu rumput, sedang hari ini dia mengenakan pakaian pengantin yang gemerlapan, tidak aheran Ceto Aho tidak mengenalinya. Tapi setelah mengetahui siapa lawannya, berubah hebat paras mukanya. Tampaknya Cucau pun segera teringat akan kedua orang itu, wajahnya agak berubah, tapi sejenak kemudian katanya sambil tertawa tergelak, ku sangka kenalan baru dari mana kalian berdua, ternyata kalian adalah sobat lamaku, hahaha, Ceto Aho, serusan Siow Kiau sambil tertawa terkekeh, kenapa masih tertegun, buat apa berubah muka, di antara kita berdua dengan Cu To Aho tidak pernah terjalin permusuhan, juga tidak ada hutang piutang, seharusnya kita. Gembira karena hari ini kita bisa minum arak semeja, mari, mari, Cu To Aho, biar kami suami istri menghormatimu dengan secawan arak, benar, Cai Hei yang seharusnya menghormati kalian berdua dengan secawan arak, sahut cucau sambil meneguk habis isi cawannya. Ceto Aho tertegun beberapa saat, tapi akhirnya dia mengambil cawannya dan meneguk habis isinya. Sejak menyaksikan perubahan wajah ketiga orang itu, sebenarnya semua orang yang hadir sudah merasa khawatir, kini mereka dapat menghembuskan napas lega. Baiklah, Ceto Aho, kata San Siow Kiau kemudian, arak pun sudah kita teguk, anggap saja mulai sekarang kita adalah teman, tentunya kau bisa menyebutkan nama aslimu, bukan kalau disebut namanya, mungkin kau bakal kaget, lebih baik tidak usah selagi bang sambil tertawa. Tidak bisa, harus disebut, baiklah, kalau begitu biarku wakili Ceto Aho, dia adalah putra kaisar malam. Seandainya gadis ini bukan berada dalam keadaan setengah mabuk, mustahil dia akan menyebutkan identitas cucau. Begitu perkataan itu diucapkan, paras muka semua orang berubah hebat. Bera'at, San Siow Kiau jatuh terduduk di atas bangkunya. Aduh mak, biarpun sejak awal sudah kuduga dia tentu jagoan kenamaan, tapi mimpi pun tidak kusangka ternyata dia adalah, seorang enghiong sehebat ini, Gi Beng, kenapa tidak kau perkenalkan sejak tadi sekalipun perkataan itu diucapkan dalam keadaan setengah mabuk, namun semua orang bisa merasakan ucapan itulah yang ingin mereka sampaikan. Bagaimanapun mereka tidak menyangka kalau cucau adalah putra kaisar malam, sekalipun mereka sadar bahwa orang ini bukan manusia sembarangan. Untuk beberapa saat, suasana tidak tentera mencekam hati setiap orang. Namun hanya sebentar kemudian gelap tertawa kembali berkumandang di seluruh ruangan, apalagi sikap cucau yang sangat simpatik, lambat laun rasa takut semua orang pun berangsur hilang. Gi Beng memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, setelah menghela nafas, pikirnya, kelihatannya hari ini memang hari baik, karena itu semua kejadian yang memburuk segera membaik kembali, mungkin memang hoki cucau aku. Ketika menyaksikan dua kali perselisihan semuanya berhasil rada dengan begitu saja, diam-diam dia ikut bersyukur untuk cucau dan sui lengkong, tentu saja mimpi pun dia tidak menyangka kalau Tagedi yang mengenaskan sebenarnya sudah menghadang di depan mata. Yang gembira sebenarnya mengenaskan, yang mengenaskan itulah baru kegembiraan sejati. Gi Teng sebagai orang luar, mana mungkin bisa menduga kerumitan dari persoalan ini? Bukan hanya Gi Teng, bahkan Im Kian pun saat itu sedang merasa gembira bercampur bersyukur. Pergolakan kecil telah berlalu, upacara perkawinan segera akan diselenggarakan, apa yang menjadi harapannya pun segera akan terwujud. Maka mereka berdua pun segera mengangkat cawan dan saling bersulang. Ujar Gi Teng sambil tertawa, To'ako, lebih baik cepat undang keluar pengantin wanitanya, agar mereka segera menyelenggarakan upacara perkawinan benar, memang seharusnya begitu sahut Im Kian dengan lantang.